Intro Setiap tempat dalam dunia ini mempunyai kisah mitos dan legenda yang tersendiri. Ini termasuk kepercayaan terhadap dewa-dewi, hantu syaitan dan semangat yang menghantui lokasi tertentu. Tidak terkecuali juga Tandas. Terdapat pelbagai jenis makhluk mitos yang dipercayai menjadi penghuni ruang kecil dalam rumah bernama Tandas. Pertama, Akadame. Akadame ialah makhluk mitos dari Jepun, bermaksud penjilat kotoran. Makhluk ini ditulis dalam catatan Toriyama Sekian pada tahun 1776. Dikatakan penampilan makhluk ini bertubuk kecil dan berkaki seperti katak. Ia juga mempunyai lidah yang panjang dan beracun. Sesuai dengan namanya, makhluk ini akan menyelinap masuk ke dalam tandas pada waktu malam, kemudian menjilat kekotoran yang ada di dalam tandas. Sekiranya tandas ditinggalkan dalam keadaan kotor dan menjadi bersih pada kemudian hari, dipercayai Akadame telah melakukan kerjanya. Masyarakat juga percaya sekiranya terdengar bunyi bising atau bunyi asing di dalam tandas pada waktu malam, biarkan sahaja. Karena Akadame hanya melakukan kerjanya dan tidak mengganggu penghuni rumah. Kedua, Akamanto. Akamanto juga makhluk mitos dari Jepun yang bermaksud Juba Merah. Ia juga dikenali dengan nama Akai Kameoikami, yaitu bermaksud Kertas Merah Kertas Biru. Makhluk mitos ini menghantui tandas awam atau tandas sekolah terutamanya tandas perempuan. Makhluk ini juga boleh diseru oleh orang yang menggunakan tandas awam yang paling hujung. Dikatakan, makhluk ini pada asalnya seorang lelaki yang sangat kacak. Dia menenggal dunia di dalam tandas semasa menyembunyikan dirinya daripada peminatnya. Selepas kematiannya, dia kembali menghantui tandas-tandas sekolah dan menjanjikan kematian yang brutal kepada sesiapa yang gagal menjawab soalannya. Makhluk ini akan bertanya kepada orang yang dijumpai di dalam tandas satu soalan. Soalan itu berbunyi, Kertas Merah atau Kertas Biru Akai Kameoikami Sekiranya menjawab Kertas Merah, mangsa akan disederakan sehingga tubuh mangsa tenggelam dalam darah. Sekiranya menjawab Kertas Biru, mangsa akan dicekik sehingga membiru dan mati. Satu versi jawaban lain ialah Kertas Kuning dan mangsa akan diselamkan ke dalam mangkuk tandas sehingga mati. Kalau mangsa memilih warna lain selain dari merah dan biru, lantai akan meretak dan muncul tangan-tangan yang akan menarik mangsa ke bawah tanah. Dikatakan jawaban yang selamat ialah tidak mahu kertas dan makhluk ini akan melepaskan mangsanya. Namun mangsa akan terperangkap di dalam tandas kerana tidak menjumpai pintu keluar. Ketiga, Benik Makhluk bernama Benik ini ialah semangat yang menghantui bilik mandian, Banya dalam kisah mitologi Slavik. Banya merujuk kepada tempat atau bilik mandian sauna awam tradisional di Rusia. Ianya dibina dengan menggunakan kayu, mempunyai bilik-bilik kecil dan mempunyai kolam air. Ia juga digunakan sebagai tempat perempuan melahirkan anak. Dikatakan, orang tidak akan menggunakan bilik ketiga dalam bannya kerana dikhasikan untuk Benik. Makhluk ini juga boleh memanggil hantu dan semangat lain untuk mandi dengannya. Dilarang menggantung ikon terkait agama di dalam bannya seperti lukisan atau potret. Orang yang masuk ke dalam bannya juga dilarang untuk membawa salib. Ini kerana boleh mengganggu tetamu Benik, semangat atau hantu yang dijemput oleh Benik dan menyebabkan Benik marah. Sekiranya berlaku, ada kemungkinan Benik akan mencurahkan air panas atau mencekik sehingga mati orang tersebut. Benik juga boleh menyerang manusia dengan kukunya yang tajam. Tidak digalakan untuk menggunakan bannya bersendirian kerana takut gangguan Benik. Bayi yang baru dilahirkan juga boleh diculik oleh Benik sekiranya tidak berwaspada. Keempat, Belvego. Dalam mitologi Christian, iblis Belvego digambarkan sebagai iblis berjanggut bertanduk dengan kuku tajam dan mulut yang selalu terbuka. Namun, ia juga boleh menyerupai seorang perempuannya yang cantik. Makhluk ini dipercayai sangat malas dan hanya duduk sendirian di dalam tandas dan memakan najis manusia. Akan tetapi, makhluk ini juga mempunyai tugas untuk menggoda manusia. Ia juga dikatakan membantu manusia dalam rekaan atau penemuan baru yang membolehkan manusia itu kaya atau terkenal. Kelima, Zigu. Menurut kisah mitologi China, Zigu ialah istri kepada seorang pekerja istana yang hidup semasa era dinasti Tang. Dia menjadi mangsa kejahatan seorang pegawai istana. Pegawai itu menaruh perasaan pada Zigu lalu membunuh suami Zigu kemudian menculiknya. Zigu dijadikan gundik. Atas sebab cemburu, istri pegawai itu telah membunuh Zigu di dalam sebuah tandas. Roh Zigu yang tidak tenang kemudian menghantui sesiapa yang menggunakan tandas itu. Bunyi ratapan, tangisan dan jeritan kesakitan akan menakutkan sesiapa yang mendengar. Untuk menyelakkan daripada terus dihantui oleh semangat Zigu, Maharaja menaik taraf panggilan Zigu daripada syaitan kepada Dewi Tandas sebagai tanda menghormati semangat Zigu. Semangat Zigu juga dipuja pada festival Tanglung untuk memastikan tiada gangguan di tandas rumah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!